selamat menikmati subscribe ya tambahkan setengah sendok teh garam sedikit demi sedikit masukkan air hangat campurkan setengah 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 jadi seperti ini ini sudah bisa kita bentuk ini menghabiskan sekitar 130 ml air selanjutnya saya akan buat bulatan-bulatan sebesar kelereng seperti ini selanjutnya didihkan 600 ml air bersama 300 gr gula merah masukkan 1 lembar daun salam saya ralat ini bukan daun salam tapi ini daun pandan salah ucap gula sudah larut saya matikan apinya angkat dan saring selanjutnya masak kembali air gula saya akan larutkan 50 gr tepung ketan dengan 100 ml air aduk air gula sudah mendidih masukkan bola-bola ketan ambil sekali diaduk supaya bagian bawah tidak lengket bola-bola ketan sudah mengapung ini akan saya cek sudah matang atau belum sudah matang saya akan masukkan larutan tepung ketan saya aduk dulu aduk-aduk ini akan menentang ini sudah mulai mengental kalau sudah seperti ini kecilkan api aduk-aduk aduk-aduk supaya tidak lengket di bagian bawahnya kelihatan sudah meletup saya angkat selanjutnya saya akan didihkan 1 gelas santan jangan lupa daun pandan dan sedikit garam masak dengan api sedang aduk-aduk terus jangan sampai santannya pecah santan sudah mendidih ini saya akan matikan api sajikan bubur candir selagi hangat kita tunggu santan di atasnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih